Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman youtube dimanapun berada pecinta kuliner jumpa lagi bersama saya Atika Tulung Agung dalam masak-masak enak seperti biasa saya selalu share masak-masak di Singapura hari ini saya masak bubur sama bikin kerving tempe ya teman-teman hari ini saya mau masak bubur seperti nenek saya biasanya saya gak pernah makan ya teman-teman bubur yang ada rempahnya tapi hari itu nenek saya masak saya suka dan sekarang saya mau mencoba masak dan share kepada teman-teman semuanya mau tahu gimana saya bikinnya dan bumbunya apa saja yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya jangan lupa like komen yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya teman-teman seperti ini buburnya ada kering tempe selamat menonton seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan yang bikin enak disini ada rempah bubur ya teman-teman saya gak tahu itu bahannya apa disini ada kacang dal ada beras yang sudah saya rendam ada udang kering ada lada hitam santan bawang merah bawang putih jahe yang di blender disini ada bawang merah kayu manis dan bunga lawang nanti digoreng buat taburan ke bubur ya seperti ini seperti ini ada daun bawang sama daun seledri tempenya juga sudah saya goreng saya biarkan sebentar kemudian saya mau rebus kacang dal yang sudah direndam beberapa saat dan dicuci bersih seperti ini kemudian saya mau rebus ini kulit dan kepala udang ya teman-teman untuk penyedat alaminya nanti seperti ini rebusan kepala udangnya ini kacang dalnya sudah separuh empuk ya teman-teman kemudian saya mau masukkan beras disini saya gunakan beras basmati ya teman-teman biarkan berasnya sampai kembang kemudian saya mau tuang rebusan air kepala udang tadi untuk penyedat alaminya ya teman-teman biar nanti buburnya lebih ada rasa manis udang gitu seperti ini biarkan sampai kacang dal dan berasnya empuk dan kembang kemudian saya masukkan bawang merah, bawang putih dan jahe yang di blender aduk-aduk sampai tercampur rata saya masukkan sekali udang kering yang sudah saya blender halus seperti ini saya sisakan sedikit nanti buat bikin kering tempe saya tambahkan rempah bubur ya teman-teman ini rempahnya beli di orang Arab ya teman-teman saya gak tahu apa bumbunya apa bahan-bahannya kata nenek saya kalau gak ada bisa gunakan ketumbar jintan saya tambahkan lada hitam secukupnya aduk sampai tercampur rata seperti ini ya teman-teman ini berasnya sudah mulai masak dan kembang saya tambahkan air biar lebih kembang lagi namanya juga masak bubur ya teman-teman kemudian saya masukkan udang yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman enak tapi saya gak tahu itu rempah buburnya itu bahannya apa ya teman-teman kata nenek saya itu rahasia gak tahu nenek saya pun gak tahu karena nenek saya belinya sudah jadi tunggu buburnya kembang saya mau goreng tempenya terlebih dahulu ya teman-teman untuk bikin kering tempe seperti ini bumbunya juga sudah saya tumbuh kemudian saya goreng tempenya sampai garing dan kekuningan seperti ini untuk bumbu sambal keringnya seperti biasa ya teman-teman bawang merah, bawang putih cabai merah, cabai rawit gitu aja kemudian ini buburnya saya mau kasih garam secukupnya ya diagak-agak nanti dirasa kalau kurang bisa ditambah lagi seperti ini buburnya sudah mulai masak kemudian saya masukkan santan saya tambahkan daun bawang sama daun sup atau daun seledri kalau orang Singapura sebutnya daun sup ya teman-teman kalau di Indonesia daun seledri seperti ini jangan lupa dirasa kalau kurang garam bisa ditambah lagi kemudian saya panaskan minyak sapi seperti ini ya kalau nggak ada minyak sapi juga bisa gunakan butter atau minyak goreng biasa gitu tapi lebih enaknya minyak sapi ya teman-teman kemudian goreng bawang merah sampai kekuningan jangan lupa diaduk-aduk seperti ini masukkan sekali kayu manis sama bunga lawangnya biar aroma buburnya lebih enak dan wangi seperti ini ya teman-teman biarkan kekuningan bawangnya jika dah kuning seperti ini matikan apinya langsung dituang ke bubur ya teman-teman seperti ini matikan api langsung tutup biar aromanya wangi aroma buburnya biar wangi ya teman-teman seperti ini biarkan sebentar kemudian lanjut bikin kering tempe ini bekas tempe tadi saya mau buat tumis bumbunya bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit untuk pedasnya menurut selera ya teman-teman seperti ini biar lebih gurih saya kasih udang kering yang sudah di blender tadi biarkan bumbunya sampai pecah minyak tambahkan secukupnya garam gula pasir gula pasir aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini bumbu tempe kering ya untuk teman makan bubur tambahkan kecap manis secukupnya kalau mau pakai gula jawa juga boleh tapi disini saya gunakan kecap manis saja kalau sudah pakai gula jawa nggak usah dikasih gula pasir ya teman-teman kemudian masukkan tempe yang sudah digoreng tadi aduk sampai semuanya tercampur rata kalau mau dikasih irisan daun limau juga boleh ya daun jeruk purut biar hasilnya lebih wangi oke seperti ini saja ini buburnya juga sudah siap menu hari ini bikin kering tempe sama masak bubur udang ya teman-teman enak loh teman-teman saya juga suka ini resepnya nenek saya saatnya makan oke teman-teman seperti ini saja ya share masak-masak hari ini semoga bermanfaat happy cooking terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari saya atika tulung agung bye bye bye